Terima kasih telah menonton! 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 Itu kan sudah menunjukkan Nah, ini adalah yang paling utama! Apapun hal tersebut ya! Ya, biasanya dipersiapkan Apalagi kalau teman-teman yang berkata langsung dengan koreo itu bisa jadi 4 malam tuh! Ya, hakmin dan 4 mereka sudah menyiapkan tuh apalagi kalau udah bikin yang korea-korea 3D itu udah pasti empat malam tuh mereka menyiapin menyiapin bahannya menyiapin ngelukisnya segala macam sampai akhir mereka gladi risik itu malam jadi nih biasanya nih kalau oke pas sebelum pertandingan hamin satu pasti begadang sampai pagi tuh latihan di stadion langsung itu biasanya kayak sekarang nih tadi tuh jam 7 mereka pasti dari sana ya Nah itu yang bisa pulang ke sini yang ada lagi nyambung tuh jadi mereka nyiapin kita coba lagi teknisnya nih kalau pagi kita turun itu udah pasti ya itu yang mungkin orang nggak ada yang tahu ya ketika ada tampilan ada aksi ada atraksi yang bagus ada koreografi pertandingan yang cuman beberapa menit tapi di belakang itu persiapan yang panjang itu bukan hanya menit lagi udah hari itu kalau sempat lihat tadi juga ngobrol pas baru sampai sini ada yang pelatihan di Bogor tuh Bang ya Oh itu 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 kenapa tuh disiapin sampai seperti itunya apakah demi kekuatan fisik juga tujuannya lebih kemana tuh Bang Iya kalau kita sendiri kan garis keras nih ya ini salah satu itu hori di The Jack ya Nah kalau kita memang ada perekrutan anggota itu ada GKK yang kita namainnya apa jadi GKK itu teman-teman dibalikin ke alam kenapa alam karena menurut gua untuk ngebentuk karakter seorang itu memang harus ke alam Oke 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 ya kalau kataan gunung kan suhogi itu kan jadi suhogi itu kan mungkin salah satu panutannya salah satu referensi bagi pencipta alam kan ke suhogi Nah kita juga ngeliatnya semua tulisan semua kata-kata suhogi itu kayak menurut gua perlu kita anak muda ini kita amalin gitu ya kita wujudin karena emang itu caranya apalagi setelah era reformasi kan anak muda kita ini karena udah nggak kebentuk lagi nih yang dulunya kita akan ditanemin ada P4 dari SMP SMA sampai kuliah kan ditanemin P4 bahkan ada tambahan lagi wawasan huyata mandala atau apa yang ketika di mahasiswa nah itu sekarang udah nggak ada tuh nah ketika teman-teman di GKK ya gue coba kayak gitu lah karena itu bener-bener bisa ngebentuk karakter orang nah disitu ditanemin semua itu ditanemin kecintaan dia kekompakan dia loyalitas dia militansi dia yaitu di alam karena memang pas di alam yang tadi gue bilang pasti kebentuk karakter seorang karena situ banyak ujian tuh ya ujian yang tadi egois ujian yang tadi jadi individualis itu kebentuk situ kita kebentuk situ nah makanya teman-teman kita bikin ada perkurutan GKKM gitu nah GKKM itu yaitu tadi eh ketika masuk GKK yang udah nih enggak enggak segampang itu jadi harus ada tahap kapan seleksinya ada seleksinya tuh jadi buat teman-teman yang nilai kayak ada Jack Jack mania rusuh doang nih bikin malu jalan ternyata enggak juga dibalik itu juga dipersiapkan mental yang kuat itu juga disiapkan ya Bang ya gue juga beritahu jadi memang bertanggung jawab juga bayangin di saat kita mendukung klub favorit kita enggak sembarangan juga bisa masuk ke anggota ya karena emang itu kan senioritas itu penting gitu ya memang bukan harus kita dewain jadi sekarang ini kan mungkin orang-orang teman-teman kan udah enggak terlalu hormat paling tua gitu ya dan itu enggak sayang muda nanya kita bentuk tuh dengan GKKM ini jadi teman-teman saling menghormati aja memposisikan posisinya gitu ketika lu ruang lingkup ya sebagai anak muda yang muda dimana yang tua dimana ya kan yang senior dimana Oke siap tapi cewek-cewek banyak juga nih Bang ya ada coba kalau kalian kenapa nih bisa fanatik sama bola padahal biasanya cewek kan hobinya beda lah kenapa nih kalau kalian jatuh cinta sama persija tuh kenapa coba bisa ceritain hahaha awas dan kalau cowok hahaha kalau sama gue sih mungkin ya hahaha karena abis kayaknya tadi gue baru sekali nih akhirnya gabung di rombongan lo nih sektor 17 ya keren ya itu kenapa tuh Bang gue yang paling berkesan kenapa kalau tiap kita mau lewat yang lain harus ngalah tuh yang lain maksudnya yang penumpang umum itu ya apa orang yang lewat gitu Oh enggak sih sebenarnya itu karena pas kebetulan aja kan sebenarnya sih kita cuman buka tutup seperti kalau ada persimpangan ya jadi ya minimal kita minta izin lah buat pengendara lain untuk kita di prioritasan dulu karena kita memang tujuan mau ke sini biar cepat teman-teman sampai ke sini Oke itu doang ya cuman sekedar buka tutup aja tapi kan tetap kita sopan lah islah ya karena jalan-jalan kan milik orang banyak milik masyarakat umum juga ya udah cuman kita minta kesadarannya cuman kita ngasih lewat gitu paling cuman satu menit nggak nyampe kan Oh iya jadi bukan gara-gara kita garis keras gitu bukan enggak cuman karena minta diprioritaskan aja lah itu kan biasa kayak gitu ya ketika pejabat juga mau lewatkan minta diprioritaskan iya iya pada 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 jadi hari ini optimis Bang bisa optimis banget karena kita dari supporter kan udah all out ya udah all out kita udah persiapin apa yang mau kita berikan nanti buat tim karena kita akan termasuk pemain ke-12 nih Iya betul yang bisa kita support buat tim apa Nah udah nanti udah kita all out semuanya tinggal sekarang 90 menit sisa terakhir tenaga kita yang tersisa setelah berhari-hari kita udah curahin fokusin apa yang mau kita tampilin di sini sekarang tinggal terakhir nih detik terakhir sisa-sisa tenaga kita 90 menit kita akan support tinggal timnya nanti tinggal berbuat tim yang tinggal tunjukin bahwa lu bermain demi lambang monos tidak ada nih lu tunjukin bahwa lu macan lu tunjukin bahwa lu bermain demi kebanggaan warga Jakarta Oke sekarang mungkin pertanyaan klasik sih Bang sebenarnya harapannya buat sepak bola Indonesia apa sih Apakah masih ada nocuna karena kan kita juga menempatkan diri sebagai media biar bisa mencapai kan pesan ke halayak pot ternyata masih ada pesan positifnya yang disampaikan teman-teman Jagmania ada nggak Bang bilang kira-kira ketika teman-teman supporter ya udah mencoba membenahi diri kan karena memang kalau image atau stigma negatif tuh kan pasti selalu ke supporter ya pada nih liganya atau klubnya atau bahkan federasinya bobrok itu kan ketentu-tentu ketika supporter hanya satu melakukan kesalahan tuh rusuh sedikit karena stigma negatif itu melakukan banget di supporter nah kan temen-temen tuh banyak berbenah nih yang tadikan ketika kita nyelapin kita mengevaluasi terus kita mau membenahi diri nah ya ketika kita semua sportnya udah membenahi diri nih karena federasinya gimana nih federasinya mau membenahi diri enggak karena banyak kalau untuk ukuran bola nih tuh di federasi bener-bener bobrok itu mereka bobrok dan mereka tuh nggak mau menerima atau mungkin nggak membenahi diri karena mungkin memang bagi mereka itu ya mungkin ya ketika sesuatu yang bobrok itu mungkin yang punya nilai jual gitu karena kan memang sepak bola kita klub kita kan klub Indonesia itu kan mungkin nggak bisa belum membanggakan gitu ya prestasinya ya mungkin mereka mempertahankan kebobrokan itu siap-siap kita tinggal nunggu federasi atau negara juga mencoba benahi lah jangan nanya sportnya dituntut terus menenai diri kita mah udah pasti menenai diri karena mil dunia kita ya ini kebanggaan kita setuju ini panggilan jiwa kita udah pasti kita pengen dilingwan kita kebanggaan kita ini baik gitu mungkin kita mau rusak itu menghancurin ya kalau untuk para pendalu karena kita di The Jackmania terima kasih banget karena dengan hadirnya lo orang 40 orang pendiri Jackmania akhirnya kita ada di sini nih teman-teman yang tadinya untuk nonton bola takut di Jakarta yang tadinya tidak ada pendukungnya Persija di Jakarta akhirnya karena berkat lo orang yang 40 orang itu kita jadi ada nih dan harapannya buat Persija kita udah dapet tiga piala ya tiga gelar tiga dua turnamen dan gua harap ini salah satu piala resmi juga di Indonesia piala Indonesia semoga yang udah di final ini Persija bisa dapet poin tiga dan raih juara karena ini salah satu mimpi dan harapan kita yang semoga bisa terwujud di akhir 2019 ini go Persija go Persija yaik Maria